Intro Masih keterekam dalam benak Anda tentang isu kiamat 2012 yang diramalkan oleh suku maya? Bangsa pemuja dewa yang lenyap secara misterius ini memang memiliki pengetahuan di bidang penanggalan dan perbintangan yang mumpuni. Isu yang sempat menjadi topik hangat dan mengguncang dunia itu tidak hanya menyihir keingin tahuan, tetapi juga mengingatkan kembali tentang peradaban India. Negeri yang terletak di Amerika Latin bagian utara ini memang dibentuk oleh peradaban kuno, suku maya, dan aztek. Sayangnya, peninggalan dari kekayaan budaya dan tradisi tersebut sebagian besar dimusnahkan oleh Spanyol yang pernah menjajah selama 300 tahun. Lalu adakah Islam di Meksiko? Kedatangan Islam di Meksiko dibawa oleh imigran Timur Tengah pada tahun 1885. Islam di Meksiko erat kaitannya dengan sejarah pergerakan dan perlawanan kapitalisme. Ya, Islam memang minoritas di Meksiko. Tetapi menariknya, sejak 10 tahun belakangan ini, Islam terus berkembang pesan. Bagaimana kisah perjalanan saya di negeri telenovela ini? Ikuti hanya di Chazira Islam. Keberadaan Islam di tanah Indian ini dipercaya berasal dari pendatang Palestina, Syria, Lebanon, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Kehadiran Islam sebagai agama baru tidak hanya menambah pluralisme, tetapi juga menunjukkan sebuah dinamisasi. Terbukti 4.500 warga dari total 120 juta penduduk memilih menjadi mu'alaf. Mengenal komunitas muslim di Meksiko merupakan sebuah ketertarikan khusus bagi saya karena Meksiko termasuk salah satu komunitas minoritas muslim yang merupakan negara yang mayoritas non-muslim. Dan sekarang saya sudah berada di kawasan Polanco di mana di kawasan ini ada sebuah masjid bernama Polanco juga dan merupakan pusat pendidikan dan pelajaran Islam. Bagaimana situasi dan kondisi sholat Jumat di sini? Kita langsung masuk aja yuk! Jemaah Masjid Polanco baik pria maupun wanita tidak hanya menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk melaksanakan ritual sholat saja, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi. disatukan oleh rasa senasib dan sepenanggungan sebagai minoritas di tengah mayoritas non-muslim membuat mereka larut dalam keragaman dan tidak asing dengan perbedaan ras. Masjid terbesar di Meksiko City yang terletak di kawasan Elip Polanco dibangun sejak tahun 2000, hingga akhirnya dipugar dan baru rampung tahun 2012 lalu. Bangunan yang bisa menampung kurang lebih 250 jemaah ini, tadinya hanya sebuah apartemen berukuran kecil. Lewat berbagai usaha dan sumbangan para tokoh Islam, akhirnya masjid ini menjelma menjadi bangunan yang lebih luas dan nyaman. Di rumah Allah inilah, dakwah Islam disebarkan hingga menyentuh akar budaya masyarakat ribumi yang menganut animisme dan agama Katolik. Meksiko City yang terletak di kawasan Elip Polanco yang ikut menjadi salah satu saksi dari perjalanan syiar Islam yang ditorehkan masjid ini. Ya, menarik sekali perbincangan saya tadi dengan Imam dan juga saudari baru kita ini bernama Kellen. Dan yang lebih menarik lagi ketika saya berbincang-bincang dengan beliau ini, dia datang dari luar kota Meksiko, jaraknya 2 jam dari rumahnya untuk datang ke masjid ini hanya untuk mengiklarkan menjadi seorang muslimah. Dan dia hanya sendirian datang ke sini tanpa ditemani oleh siapapun. Subhanallah. Mengiklarkan diri sebagai seorang muslimah membuat Helen Aristil Sanchez merasa sangat lega dan bahagia. Apakah yang membuatnya tergerak untuk berhijrah? Ia pun tak sungkan berbagi kisah lewat perantara Imam Syed. Sosok Imam Syed juga tak kalah menarik. Peran pria keturunan Maroko untuk perkembangan Islam di Meksiko ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertemuan tak sengaja dengan Helen tidak berakhir sampai di situ. Janda beranak tiga ini berjanji akan mengenalkan saya dengan komunitas muslim tempat ia berguru. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Pusat studi dan budaya Islam Al-Hikmah merupakan wadah pembersatu komunitas minoritas muslim yang terdapat di Meksiko City. Di tempat inilah Helen menemukan Islam dan mempelajarinya. Organisasi independen pimpinan Isarohas ini memiliki sebuah masjid bernama Aragorn yang biasa digunakan oleh umat muslim yang tinggal di bagian utara Meksiko City. Legalitas lemaga ini juga sudah diakui pemerintah. Untuk permisos, por ejemplo, nosotros estamos como un centro cultural, no? Y tugas en un centro cultural, pues aquí en México es libre de que la gente practique el culto siempre y cuando no esté a una puerta abierta. Uniknya, kesemua anggota dari komunitas yang dirintis oleh Isarohas sejak tahun 2000 ini adalah pribumi yang berpindah haluan menjadi mu'ala. En primer lugar, nosotros no queremos que sea como solamente una mesquita, no? Nuestro objetivo es que nosotros tenemos que sea algo que apoya al desarrollo social, también, no solamente de los musulmanes, sino de los no musulmanes. Por qué? Porque mucha gente tiene una mala ideología de lo que es el Islam y de los musulmanes. Muchas gracias, señor. Ya, berada di tengah-tengah komunitas minoritas muslim. Meksiko membuat saya menyadari bahwa Islam terus berkembang dan semakin lama semakin menunjukkan kelihatan yang berarti. Nah, seperti yang terlihat, saat ini saya sedang berada di Masjid Aragón. Masjid ini terletak di pinggiran Meksiko City. Dan di sini terlihat banyak sekali para anggotanya yang kebetulan tidak hanya saja muslim, tapi juga non-muslim. Tentu setiap individu memiliki alasannya sendiri berada di tempat ini. Ya, ini salah satu contohnya ibu ini. Rumahnya itu tiga jam dari masjid ini. Dan kebetulan dia tidak hanya sendiri, dia mengajak anaknya yang belum masuk Islam. Untuk mengenalkan apa sih sebenarnya Islam itu. Suara azani yang menggembang, menghentikan sejenak aktivitas. Suara azani yang menghentikan sejenak aktivitas. Dalam setiap pertemuan. Dulunya, bangunan ini adalah bagian dari rumah kediaman pribadi. Kemudian disulap menjadi tempat ibadah. Kendala dan segala keterbatasan tidaklah menghentikan semangat pria 31 tahun ini untuk terus membincarkan cahaya Islam. Bersama istri tercinta, ia bertekad mengajarkan Islam secara kafah dan istiqomah. Di kelas khusus wanita ini misalnya, para muslima diajarkan hal-hal dasar tentang Islam. Mulai dari tata cara dan adab sholat, sampai informasi tentang fungsi menutup aura. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Monsi adalah pendiri asosiasi muslimah Amerika Latin. Baginya, perempuan muslim harus menjadi faktor penting dari dakwah Islam. Saya pun tertarik untuk berpartisipasi. Siapa tahu, bisa bermanfaat dan menginspirasi. Monsi mengaku jilbab yang dibagikan secara cuma-cuma itu adalah bagian dari sarana dakwah. Ya, di kelas ini setiap minggunya ada beberapa tema yang diajarkan. Dan kebetulan untuk minggu ini mengangkat tentang bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Karena hampir rata-rata yang datang ke sini adalah para muhalam. Dan mungkin saya juga menjelaskan apa sih artinya pentingnya jilbab itu untuk para wanita muslim. Nah, saya akan coba menunjukkan sebuah cara mengenakan jilbab ala Indonesia. Komunikasi dua arah dari pengajar dan peserta membuat kelas ini seringkali dijadikan ajak curhat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pernyataan ini juga diperbuat oleh anggota lainnya. Ketamu yang benar-benar, kami membutuhkan informasinya dan kami menanggalkan semua masalah yang telah menanggalkan Islam karena dalam Islam bahkan sesuatu yang benar-benar, tapi ketika kita mempunyai, ketika kita mempunyai yang benar-benar, yang benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar, dan akhirnya membuat kita lebih baik. Sore yang cukup mengesankan bagi saya, berada di tengah para muslimah berdarah latin. Ya, selesai sudah semua rangkaian acara untuk hari ini dan setiap minggunya akan dilaksanakan acara yang sama dan tentunya terus menggali tentang pelajaran-pelajaran berkenan dengan Islam. Selamat malam. Sebelum tiba di ujung kebersamaan, saya mendapat sebuah kejutan yang tak terduga. Bagaimana? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Dia bilang sama saya bahwa dia akan mengucapkan syahadat Ketika saya mau pulang dan dia memeluk saya Dan dia mau bilang, dia ingin saya menyaksikan ketika dia mengucapkan syahadat Oh my god, oke? You want it? No? Ya? Ya? Sesaat saya hanya bisa terpaku seiring rasa harum yang menyeruak di dalam dadah Bagi saya, prosesi ini bukan kali pertama Tapi menjadi istimewa saat keinginan tanpa rencana itu dibisikkan langsung kepada saya Jajadut 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 Kebahagiaan juga menghinggapi hati sang ibu yang telah menjadi muslim lebih dulu. Islam itu indah, itulah latar belakang pelajar berusia 13 tahun ini berpindah keyakinan. Muslimah baru Meksiko, subhanallah. Semoga Melina istiqomah dan menjadi muslimah yang baik. Tidak lengkap rasanya jika mengenal komunitas ini tanpa mengenal pendirinya dengan lebih dekat. Keluarga Isa Rojas adalah pribimu asli Meksiko yang sangat percaya pada agama nenek moyang mereka. Isa sendiri sempat beberapa kali berpindah agama sebelum menjadi muslim. Cicak Isa akhirnya diikuti oleh sang ibu. Pertama, saya tidak mengenal Arabi, dan ketika saya melihat mereka berpindah menangkau, karena saya tidak tahu saya mengenal Arabi. Tetapi, ketika saya kembali menangkau, saya menangkau menangkau. Bahkan, ia juga mendukung keputusan anak sunungnya menimba ilmu di Universitas Madinah, Arab Saudi. Setelah pulang dari perantauan, Isa tambah giat dan aktif dakwah. Ia juga memanfaatkan media online untuk menjangkau semua kalangan. Pernikahannya dengan Monseh memperkuat dekat untuk mensyarkan Islam dalam satu pemikiran dan tujuan yang sama. Berjihad tanpa perlu angkat senjata. Cukup dengan peladan sikap dan kekuatan kata-kata. Monseh pun sempat menitipkan pesan untuk para muslimah di tanah air. Saya ingin menangkau 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 di Indonesia. Ini adalah untuk menangkau menangkau. Mereka berkata dari perintah kekuatan kekuatan. Mereka berkata dari muslimah di negara di negara Islam. Ini adalah untuk menangkau menangkau di Indonesia. Semoga semua perjuangan yang dicita-citakan dapat terwujud dan diberkahi oleh Sang Pencipta. Keluarga Isa merupakan salah satu gambaran keluarga muslim di Meksiko dan yang sangat menarik adalah mereka tidak hanya menjadi muslim untuk diri mereka sendiri tapi juga bermanfaat bagi minoritas muslim di Meksiko. Salah satunya dengan mendirikan masjid, mengenalkan Islam lewat internet dan sebagainya. Maşallah. Maşallah.